Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya akan menyampaikan akhir-akhir tentang membuat email menggunakan domen ini Saya ingin lagi Saya ingin punya domen berbagi Domen kita naik berbagi Ada lah Hah Baik-baik lagi Ada yang punya email Ada yang punya ya Ada ya Ya Mbak, emailnya Apa? Ketika memanya mas, mbak, emailnya apa? Pakai nama, Bu Hah? Iya, saya tahu Pakai nama Pakai emailnya apa? Gmail 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 Dan mungkin temen-temen nanti bisa punya domain sendiri Dan jadikan email Dan jadikan email Betul ya, Bu Materi ini sebenarnya harusnya transpek Cuman sama temen-temen nanti Bisa ambil nilai nanti Kalau materi saya akan di Jadi saya akan teori dan transpek akan saya dihubungkan Jadi materinya akan saya hasil dulu untuk akan berkaitan 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 Coba nanti Buka Dari kaki masing-masing Atau kalau mau coba langsung praktek Kita bisa pakai laptop Dan dari kaki masing-masing Kaki yang 2 Tepukorders Tepukorders Terima kasih. 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 Lalu sekolah gimana Pak? Nanti sekolah jalan di sini, jadi ACB.IP harus SK Perguruan Tinggi atau Politeknik setara itu. Ada .org.IP, ini adalah organisasi, organisasi apapun, mau pelu-motor, mau pelu sepak bola, mau ke komunitas. Jadi misalkan contoh kayak tadi ada class.org.bd, boxer.org.bd, itu contohnya untuk domain komunitas. Kemudian, kewalaupun komunitas syaratnya gampang, selain KTP, ada sebuah keterangan organisasi. Minimal itu tersunan ke pengurusan, ketua, pakaiannya siapa, sekadarinya siapa, pendahulannya siapa. Itu dilampirkan ketika mengurus nama domain. Nah, hari tadi ada sekolah SDH dan PDU. Ini itu level mulai dari SMK, SMA, kemudian SD, kemudian MAN, Maturasa Alian, atau MTS, Maturasa Sanamiah, SMP, setara dengan SMP. Nah, pokoknya yang terkait itu sampai tahun atau PK gitu ya. Misalkan PK-nya canggih, atau pengen ada websitenya, pengen ada email berbaginya, kemudian untuk pengurus atau beberapa TK-nya, atau beberapa SD-nya, bisa didapatkan menggunakan nama domain yang tch.id. Kemudian ada web.id, bisa untuk website pribadi, bisa untuk website lain. Apa bedanya dengan web.id, kemudian dengan web.id, dari segi harga saja. Biasanya orang itu melihat, ada juga yang melihat dari domainnya. Domainnya pakai MADDI, kurang, cuma 10 ribuan. Cuma kita kan, saya pikirnya melihatnya, kalau teman-teman mengawalinya dari yang kurang. Nanti kalau misalkan, mari bisa buat branding. Domain-domain.idnya saya buat branding, branding saya terkenal, Kalau misalkan mau agrin dari domain.id, ya tidak apa-apa. Jangan kan contoh, domain gd.id, kira-kira harganya kurang. Kira-kira, kira-kira, kira-kira. Kira-kira tahu gak domain, kayak gd.id, kemudian desk.id. Kira-kira harganya sampai ke dalam. Satusan juta. Satusan juta. Ya. Gd.id, kira-kira kalau beli pertama kali, itu 145 juta. Registrasi awal. Tapi perpandangannya berapa? Perpandangannya kurang. Cuma 50 ribu. Per tahun. Jadi, sorry, domain domain.id ada 200 ribu. Perpandangannya ada 200 ribu. Misalkan kita beli domain 3 digit atau 200 digit tapi kodokitnya mahal. Jadi mungkin di awal registrasinya hampir ratusan juta, tapi perpandangannya menjadi, Jadi, kenapa kok ada yang beli? Oh iya, ada. Bagi perusahaan yang sudah terkenal-perkenal. Contohnya dari bmw.id. Dia sudah mematenkan nama bmw produk. Pokoknya semua yang menggunakan bmw itu menjadi hak patentnya milik perusahaannya. Maupun dia nanti mau ada domain bmw.isg, bmw.my, bmw.id itu menjadi hak milik dari perusahaan juta. Ketika orang Indonesia mau mendatalkan itu tidak bisa. Karena apa? Patennya adalah patent internasional. Kalau kita memiliki patent yang apa sendiri tapi masih level Indonesia, ya kita bisa pakai itu. Kalau sudah patent yang internasional, dan itu mau didapatkan orang lain selain pemilik bmw itu juga bisa. Nah ini sebagai pengetahuan. Nah ini ada domain .my.id, ada domain .bis.id, ada domain .bis.id, ada domain .bis.id. Nah kita mau LinkedIn .bis.id, ada domain .bis.id, apa ya. Nah kita bikin website semata-sebut tapi cuma satu web isinya pengalaman kita. Mulai dari pendidikan asal sampai tinggi di mana, Kemudian pengalaman kerjaan kita, dari awal sampai terakhir sekarang ini, apa. Itu bisa-bisa buatkan. Biar orang-orang kalau mau ngecek resume kita, kita gak perlu ngirimin pdf satu-satu gitu. Ada di alaman website saya Kalau link ini masih berapa, link ini bisa di download sebagainya PDF Kemudian Ada bisa Ini fungsinya ke arah bisnis Jadi, ketika temen temen ingin pake domain dotco.id Walaupun itu jelana top level top second level domain diharapkan orang-orang yang beli itu sudah sadar oh ya ini untuk perusahaan yang murah-murah bisa enggak misalkan itu menyatakan bahwa oh extension domain itu ke arah bisnis ke arah jualan bisa pakai berbis.id jadi berbis.id ini harganya lebih murah kalau nggak salah nanti awal ini masih Rp50.000 tapi akan ada perubahan itu menjadi Rp10.000 sekian seperti berbis.id itu masih menemukan keputusan dari pemerintah awalnya ini harganya masih Rp50.000 jadi temen-temen UKM temen-temen startup kampus yang pengen mengonline-kan websitenya fungsinya untuk bisnis bisa menggunakan berbis.id atau menggunakan .co.id kalau sudah mampu kita bisa melihat kemampuan kita masing-masing sedangkan kita oh kayaknya sudah mampu nih pindah ke .id atau .co.id mampu kemudian ada .co.id ini under government domain ini hanya boleh didapatkan oleh pemerintah kotak atau pemerintah kotak atau pemerintah kotak jadi misalkan contohnya surabaya.id kemudian sidrojokap .co.id next next nah ini ada juga botnya .co.id botnya .co.id ini untuk dikhususkan untuk perusahaan ISP jadi kalau temen-temen oh hanya untuk ISP ya karena ini dihidratis bahwa perusahaan ini menjadi salah satu syarat sahabat ke Kementerian Kominfo jadi kita sebuah perusahaan internet baru atau ISP internet service provider baru ketika mengurus ke Kominfo dan ke AKJI AKJI itu adalah asosiasi penjelanjara jasa internet Indonesia itu diwajibkan mengurus domen kotak dan ini hanya boleh didatakan untuk perusahaan ISP kemudian ada botnya .co.id ini diperuntukkan untuk kondok kesantren jadi pemerintah memberikan serata turwayan juga untuk daik ke lembut pemerintah ini dikhususnya ada tamu ini hati-hati kenapa .co.id ini fungsinya untuk 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 temen-temen bisa punya kenalan polos pesantren terus ingin memiliki pepsi sendiri dan bikin spesifik saya ingin ke temen-temen polos pesantren bisa pakai temen-temen polos pesantren kemudian ada berkirik ini dikhususkan untuk kinerik dan itu hanya dari apa teknik akarnam 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 semuanya di bawah ee field berkirik dan hanya boleh dapatkan khusus untuk pemerintah desa dan tigri ini di bawah kominfo jadi domain desa dan tigri ini diatur oleh kominfo setempat jadi pemerintah kota desa dari pemerintah kabupaten kalau di kota itu jarang ada desa sedangkan contoh kayak Jujujo ini masih ada desa-desanya kalau Surabaya sudah jarang kan biaranya kan untuk level perubahan desa nice nah yang kedua adalah bagaimana kita mendapatkan domain domain next nah pertama kita bisa registrasi ke provider-provider penyedia nama domain salah satunya adalah gino center sponsor adanya terbanyak banget ada bisa juga ada ada dari bloggilan juga ada kemudian dari rafnet juga ada kalau di tempat saya bisa lewat dari use center nanti teman-teman jangan lupa ini akhirnya ini nah yang baru datang kita akan dicatat kode perumunya ini kita berikan kode perumunya ini berarti 1 tahun untuk teman-teman yang hadir di kelas saya jadi saya gunakan kode perumunya di ERC 2022 2022 tupuan ini akan saya badati sampai hadis pasar jadi teman-teman yang berminat silahkan mendapatkan sebelum hadis pasar itu hadis pasar nanti akan saya disable bagaimana mas mau tanya itu ada 2 kode itu ada 2 kode ini kan terlaki-nya di ERC kan terlaki-nya di ERC 2022 saya sudah pakai yang baru kenapa-nya kenapa? kan saya pakai kode 2 yang di ERC 2022 itu tidak akan saya berarti yang saya akirkan yang ini yang 3 ya ini tapi saya yang pakai yang ERC 2022 itu invoice-nya keluar gak? ya ada invoice-nya ya berarti gak bisa itu kalau nanti pakai kode perumunya saya ini akan menurut ya kalau keluar invoice-nya berarti itu masih salah ada norepia ini norepia? iya yakin? ini norepia oke tidak apa-apa oke jadi ini bisa akan dikatakan nanti teman-teman setelah keluar ini bisa didatakan nah teman-teman harus register ya ya silahkan diisi dengan data yang benar disini biasanya kalau ada beberapa teman-teman yang keliru mengisi ketika mengisi alamat alamatnya dalam panjang-panjang maksimal adalah 62 karakter dan minimal adalah 4 karakter jadi kalau teman-teman disini disediakan adres 1 ada adres 2 di di sini ada kolom adres 1 adres 2 dan teman-teman bisa mengisi misalkan panjang alamatnya panjang ini pecak teman-teman mungkin nama jalan terus sampai RTLW juga nama kelurangan kota kemudian provinsi dan perlu diisi juga kode pos teman-teman kalau teman-teman bingung kode posnya masing-masing silahkan cek di google berarti kan nama kelurangannya dan nama kelurangannya nama kelurangannya nanti akan menunjuk kode pos kelurangannya dari kota mana akan menunjuk next ini adalah pilih domain Tidak Spot ini ketika sudah teman-teman registrasi nanti akan mendapatkan email verifikasi kemudian teman-teman logik lagi dan nama kode halaman dashboard ini berkomplik di sini ada menu register new domain silahkan registrasikan domain anda ketika komplit misalkan mau pakai nama pibadi harian dpd 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 kalau namanya nanti ini dipakai orang lain misalkan tidak bisa didapatkan karena sudah dipakai orang lain teman-teman harus mencari nama unik misalkan dpd garyan 1927 dpd kalau kepanjangan di edit lagi apa ya atau bisa juga dipakai itu nama branding teman-teman pak saya mau punya domain ini saya meruntungkan untuk branding saya ke depannya nanti saya coba test pasal branding ini cocok gak misalkan kopi7.id hahaha ditest gitu wah pakai nama kopi7.id nanti bagus rame banyak yang beli banyak yang mau naik atau kopi7.id kopi7.id gitu next nah ini maksudnya ini kalau dari setelah ini kita mengisi register domain nanti kemudian mesin akan mencari dan hasilnya misalkan combination domain ini is available oh nanti bisa di order bisa dipakai bisa teman-teman nanti bukan daftar kalau warna merah nanti ya sebenarnya ini warna merah kalau itu tidak bisa dipakai dan jangan dipakai teman-teman bisa cari nama branding yang lain pak nama branding saya berarti sudah dipakai semua nah berarti cari usaha yang lain hahaha 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 oh iya dong iya kan sekarang contoh pak saya mau beli nama bakso di Indonesia jualan bakso berokok banyak iya kan kita Pak Lelong jualan mie ayam mie ayam di Indonesia juga banyak ya kan ya kan atau mungkin nama kita perlu mensiasatinya misalkan itu nama yang pasaran biar unik biar bisa didatarain dengan komen pribadi yang asik bagaimana nice nah ini ditambahkan ke kerajak jangan lupa di apa di pencetang oh iya pencetang ini pencetang ini pencetang ini pencetang ini pencetang temen temen bisa pakai DNS yang sebenarnya dari indocenter cuma saya mau naku sendiri atau kamu lebih cepat menggunakan produk produk atau kalau temen temen tahu produk yang disini dia punya produk namanya DNS anycash gratis untuk 10 domain pertama kalau profit bebas domainnya bisa banyak next setelah apa setelah mengisikan pencetang DNS disini nanti akan proses pemasukannya kode promo tadi kalau yang saya ikutikan buat madar ini belum saya masukkan kode promo jadi makanya dia muncul 16500 nanti kalau kode promo tadi sudah dimasukkan di ke link kode kode promo terimakas m. p p p p p p p Terima kasih.